Peluang jangan sampai disalahgunakan Kalau sudah salahgunakan nanti yang akan datang Cap Jari Sahabat akan bermasalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel Keselamat Sore Selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke disuruh ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Berkaitan sahabat-sahabat yang sebelumnya Sudah balik kampung dan membawa memo Kalau untuk yang membawa memo ini Ataupun yang membawa kom ini Selalunya nanti ke depannya masih ada harapan Untuk bekerja lagi ke Malaysia Oke sebelum kita masuk ke informasinya Saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali Menemui channel ini dan suka dengan info seputar Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan Ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Kita masuk saja ke informasinya Kebelakangan ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya Yaitu mas untuk orang yang sebelumnya membawa memo Ataupun yang sebelumnya permit kerjanya sudah habis tamat perkhidmatan Maka disitu secara otomatis majikannya akan menguruskan kom Memo seperti ini yang nantinya untuk yang akan datang Sahabat sudah balik disitu tidak terkena blacklist Nah kendalanya adalah disaat ini kan untuk calling visa belum buka lagi Nah disitu yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat rata-rata adalah Berapa bulan boleh masuk lagi? Nah itu pertanyaan yang sering ditanyakan Tapi untuk yang sahabat membawa memo ini Pengalaman kemarin itu ada subscriber saya yang sebelumnya balik membawa kom Membawa memo tapi selang dua bulan orang itu sudah masuk lagi dengan melancong Apa yang terjadi? Kena tendang? Tidak bisa Ya mungkin disitu ada indikasi untuk bekerja lagi Pastinya Jim yang mewawancarai disitu akan lebih memahami Ataupun bisa memprediksi orang ini yang nanti ujung-ujungnya Masuknya melancong setelah itu sampai disini Bekerja nantinya juga akan menimbulkan masalah Nah secara otomatis di waktu itu sahabat itu kena tolak Untuk hal ini bagi orang yang sebelumnya sudah balik membawa memo Itu tiga bulan ataupun enam bulan yang akan datang Itu bisa masuk melalui calling visa Jadi sebaiknya saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya Balik membawa memo ini jangan kok terus nanti ketika sudah bisa masuk Terus kemudian masuk nanti disitu akan menimbulkan masalah baru Yang sebelumnya seharusnya sahabat itu datanya tidak memasalah Tapi kalau sudah masuk ke sini melancong setelah 30 hari Setelah waktu yang ditentukan tidak balik Nanti disitu sangat disayangkan Nanti sahabat akan datanya bermasalah Dan selanjutnya untuk sahabat yang akan membuat permit kerja Ataupun calling visa baru pastinya tidak bisa Jadi silahkan dimanfaatkan dengan betul Bagi sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah diuruskan Kom ataupun memo oleh majikannya Setelah nanti balik ke Indonesia Tunggu tiga bulan ataupun empat bulan Ketika sudah ada kuota Ataupun pihak majikan tersebut akan memanggil lagi Dalam artian ada kuota calling visa lagi Sahabat pastinya nanti masuk tidak ada kendala Seperti itu Peluang jangan sampai disalahgunakan Kalau sudah salahgunakan nanti yang akan datang Cap jadi sahabat akan bermasalah Oke itu saja yang bisa saya share Sore ini semoga bermanfaat Untuk sahabat-sahabat pastikan Untuk sahabat yang habis kontrak Usahakan minta majikannya untuk menguruskan Kom ataupun memo Akhir lukalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat beristirahat Salam TKI sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax